Berikut adalah tata cara evaluasi triwulan sebagai pemimbing pada aplikasi e-Dialog. Silahkan login ke aplikasi e-Dialog, masukkan email, password, dan memilih peran sebagai pemimbing. Setelah masuk ke dalam akun pemimbing, klik menu evaluasi, pilih triwulan, lalu pilih tahun dan triwulan yang ingin dinilai. Klik tombol kinerja berwarna kuning, sesuai dengan nama peserta yang ingin dinilai. Setelahnya, akan muncul tampilan sebagai berikut. Pemimbing dapat memberikan penilaian setelah capaian kinerja organisasi triwulan ternilai. Kurva di sebelah kiri menunjukkan pola distribusi yang harus dijadikan pedoman pembimbing dalam menilai, sesuai dengan capaian kinerja periodik organisasi triwulan tersebut. Kurva sebelah kanan adalah realisasi setelah pembimbing melakukan penilaian pada peserta. Pembimbing mengisi umpan balik pada rencana hasil kerja dengan mengklik tombol umpan balik. Seluruh umpan balik wajib diisi, lalu klik simpan. Setelah memastikan seluruh umpan balik terisi, pembimbing memberikan rating hasil kerja dengan mengklik tombol rating hasil kerja berwarna kuning. Setelah itu, silakan memilih salah satu predikat hasil kerja, lalu klik pilih. Selanjutnya, pembimbing mengisi seluruh umpan balik perilaku kerja. Klik pada tombol umpan balik. Jika sudah selesai, silakan klik simpan. Pembimbing selanjutnya mengklik rating perilaku kerja untuk menilai perilaku kerja. Pilih salah satu predikat perilaku kerja, lalu klik pilih. Jika rating hasil kerja dan rating perilaku kerja sudah dipilih, secara otomatis predikat kinerja pegawai akan muncul. Pembimbing dapat mengontrol apakah kurva yang terbentuk sesuai dengan kurva pada pedoman. Terima kasih telah menonton!